Halo, di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku juga mereview produk yang membuat asikku kembali lancar. Sebelumnya, aku mau tanya siapa yang punya pengalaman produksi asinya menurun setabayi berumur 1 tahunan? Boleh komen ya dan sharing pengalaman kalian. Produk yang mau aku sharing yaitu Sweet Daddy. Yang aku pegang ini varian almond rasa vanilla. Isinya ada 15. Ini sudah box kedua yang aku order ya. Yuk kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Di samping kemasan, terdapat keterangan komposisinya. Ada ekstrak almond, soya, daun katuk, nyu grik, gula, kurma, mandu, dan tidak lupa, tentu aja vanilla. Kalau kalian lebih suka rasa yang lebih segar, bisa cobain varian lemon. Komposisinya terdiri dari ekstrak bayam, brokoli, pepaya, wortel, pisang, gula, kunyit, strawberry. Mangga, nanas, dan lemon pastinya. Di samping kemasan, juga terdapat cara pembuatannya. Yang pertama, tuangkan air hangat ke gelas. Lalu, masukkan Sweet Daddy almond rasa vanilla. Terima kasih telah menonton! Aduk hingga rata dan tidak menggumpal Aku minum ini dua kali sehari, pagi dan sore Saat anakku berusia satu tahun, produksi asikku menurun Karena khawatir anakku akan kekurangan asik, jadi aku berinisiatif cari produk pelancar asik Setelah lihat di instagram dan tonton semua reviewnya di youtube, aku penasaran banget untuk coba dan beli sweetabi Setelah minum sweetabi secara rutin, produksi asikku yang sempat menurun pun kembali lancar Dan asikku cukup untuk anakku Sebegitu berpengaruhnya sweetabi ini dalam memperlancar kembali produksi asikku Karena bahan-bahannya yang alami, jadi aku pun tidak khawatir mengkonsumsinya setiap hari Karena produksi asikku sudah kembali lancar, aku jadi tenang dan anakku pun semakin senang Thank you sweetabi Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya